Hai para pencinta sepak bola tanah air kembali lagi di kanal Youtube Twisnesia. Kami telah menyajikan berita seputar Timnas Indonesia hari ini diantaranya. Media Malaysia soroti Timnas Indonesia yang hadapi tim peringkat 21 dunia jelang Piala Asia 2023. Juara Piala Malaysia, Jordi Amat lewati rekor legenda Timnas Indonesia. Timnas Indonesia punya rekor tak terkalahkan di laga pembuka Piala Asia, bagaimana nasib di edisi 2023. Sebelum lanjut pembahasannya alangkah baiknya tekan tombol subscribe terlebih dulu dan nyalakan loncengnya ya guys. Media Malaysia soroti Timnas Indonesia yang hadapi tim peringkat 21 dunia jelang Piala Asia 2023. Ya, emang benar Timnas Indonesia akan melakukan uji coba dengan Iran yang berada di peringkat 21 dunia. Media Malaysia makan bola sungguh sangat terkejut dengan persiapan gila Timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2023. Laga antara Indonesia melawan Iran akan berlangsung di Doha, Qatar pada 9 Januari 2024. Laga tersebut akan digunakan Shintai Yong untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pasukan Garuda. Sebelum menghadapi Iran, Indonesia akan menjajah Libya yang menempati peringkat 120 dunia. Nantinya, Indonesia akan bertemu dengan tim asal benua Afrika itu pada 2 dan 5 Januari 2024 di Turki. Timnas Indonesia pun diharapkan bisa mendapatkan hasil bagus dan persiapan selama TC bisa berjalan dengan baik. Pasalnya, Elkan Bagot dan kawan-kawan akan menghadapi Jepang, Irak dan Vietnam di grup D Piala Asia 2023. Ya, ini hanyalah laga uji coba, menang atau kalah itu tidaklah penting, karena pelatih Shintai Yong ingin mempersiapkan tim terbaiknya. Yang terpenting hasil bagus di Piala Asia yang ingin supporter Indonesia dapatkan. Juara Piala Malaysia, Jordi Amat lewati rekor legenda Timnas Indonesia Jordi Amat sukses mengantar Johor Darul Takzim juara Piala Malaysia 2023. Ia pun kini melewati rekor legenda Timnas Indonesia. Sebelumnya, Jordi Amat didapuk sebagai kapten saat JDT mengalahkan Terengganu dengan skor 3-1 di final Piala Malaysia 2023. Jalanannya pertandingan final Piala Malaysia 2023 begitu sengit, sampai akhirnya beberapa gol tercipta dari kedua tim. JDT membuka skor terlebih dahulu setelah di menit ke-6, Brickson berhasil mencetak gol melalui titik putih. Kemudian Terengganu menyamakan kedudukan, menit ke-21 Ivan Mamut juga mencetak gol lewat penalti. Lalu berlanjut ke babak kedua, Jordi Amat dan kawan-kawan menggandakan skor melalui sepakan feroz di menit ke-73. Satu dan mengunci kemenangan 3-1, Usai Arief Aiman berhasil mengeksekusi tendangan penalti. JDT juara Piala Malaysia edisi 2023 dan Jordi Amat mendapatkan trofi tersebut kedua kalinya. Torehan ini membuat dia melangkahi prestasi Bambang Pamungkas sebagai legenda timnas Indonesia, yang juga semasa berkarir di sepak bola Malaysia pernah juara Piala Malaysia. Namun, Bambang Pamungkas hanya mampu merengkus satu trofi juara Piala Malaysia saja, tepatnya di 2005. Sementara Jordi Amat sudah dua kali menyebet gelar bergengsi Piala Malaysia, yakni di 2022 dan 2023. Timnas Indonesia punya rekor tak terkalahkan di Laga Pembuka Piala Asia, bagaimana nasib di edisi 2023? Rekor mentereng timnas Indonesia di Piala Asia, khususnya pada Laga Pembuka Babak Penyisihan Grup yang tak pernah kalah. Timnas Indonesia punya catatan apik di Piala Asia dengan tak pernah kalah di Laga Pertama Babak Penyisihan Grup. Sejauh ini timnas Indonesia sudah empat kali tampil di Piala Asia, dari semua keikut sertaan itu muncul fakta menarik yang jarang diketahui publik. Di mana timnas Indonesia tidak pernah merasakan kekalahan saat melakoni Laga Pertama Fase Grup, dua kali imbang, dua kali menang. Catatan ini bahkan sudah dipegang skuad Garuda sejak berpartisipasi di Piala Asia edisi 1996, di mana saat itu berakhir imbang. Lantas di Laga Mana saja timnas Indonesia mampu menorehkan prestasi istimewa tersebut. Berikut di antaranya. Piala Asia 1996 Berhadapan dengan Kuwait, timnas Indonesia mampu menahan imbang dengan skor akhir yang cukup ketat yakni 2-2. Dua gol timnas Indonesia saat itu dicetak oleh Widodoce, Putro, dan Roni, Wabias sebelum disamakan Hani Alsager dan Badrhaji. Piala Asia 2000 Indonesia kembali berjumpa Kuwait, bertanding di Tripoli dan disaksikan kurang lebih 2.000 penonton saat itu. Skuad Garuda hanya bisa bermain imbang 0 sama melawan Kuwait di Laga Pembuka Babah Penyisihan Grup B Piala Asia 2000. Piala Asia 2004 Sebelum menjadi salah satu negara yang diperhitungkan dalam sepak bola, Qatar pernah dilumat Indonesia di Piala Asia. Hal ini terjadi pada babah penyisihan grup Piala Asia 2004, di mana saat itu Budi Sudarsono dan Ponario Astaman sukses membawa Indonesia mengalahkan Qatar 21. Piala Asia 2007 Bermain di kandang sendiri, Stadion Gelora Bung Karno, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor tipis 2-1. Lewat gol Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas yang menggetarkan seluruh Gelora Bung Karno pada saat itu. Kini timnas Indonesia kembali ke Piala Asia edisi 2023 yang digelar pada 2024 mendatang di Qatar, tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Akankah kemenangan atau hasil imbang kembali diraih skuad Garuda? Atau hasil lain yang bakal dituai skuad Asuhan Sintayong? Ragnar Oratmanguen, antusias J.I.D.Z.S. akan bela timnas Indonesia. Ragnar Oratmanguen sendiri juga mengaku mendapatkan kabar bakal bergabung ke timnas Indonesia berkat J.I.D.Z. Ragnar pun langsung berbicara dengan salah satu utusan yang mengurus proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ragnar Oratmanguen pun mengaku sangat antusias dengan kans membela timnas Indonesia. Dirinya terkesan dengan antusiasme penggemar sepak bola tanah air kepada timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain 25 tahun tersebut saat ini masih di DPR RI. Untuk menjalani sumpah sebagai WNI, Ragnar Oratmanguen harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI dan Presiden Republik Indonesia terlebih dahulu. Kemudian untuk bisa membela timnas Indonesia, Ragnar harus menempuh proses perpindahan federasi. Terima kasih telah menonton!